Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi ini informasi terbarunya, kami sampaikan, Pak Menteri menyampaikan kepada kami, kepada Pak Sesmen, kepada kami, dan juga tadi siang berkomunikasi juga dengan tim independen, dalam rangka untuk memastikan ini harus tuntas-tuntas-tuntasnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, sekira ada pihak-pihak yang menghalang-halangi proses penyelesaiannya, itu juga harus diungkap. Dan ini prosesnya terus berlangsung untuk mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, Pak Menteri juga sudah menyampaikan, terkait langsung dengan hukuman yang sudah dijatuhkan, sanksi yang sudah diberikan kepada dua terduga pelaku. Dalam hal ini penurunan tingkat jabatannya dari grade 7 ke grade 3. Sekira ini dirasa kurang atau dipandang kurang, maka itu mungkin untuk bisa dievaluasi kembali. Prosesnya sedang berlangsung untuk dilakukan evaluasi, termasuk opsi kalau memang itu harus dilakukan pemecatan. Terbuka untuk itu. Jadi tentu kalau sampai opsinya ada pemecatan, pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus lengkap. Itulah kenapa kami mendengarkan masukan dari para pihak terkait dengan posisi terhadap penyelesaian atau pemberian sanksi kepada para terduga pelaku ini. Tentu kaitannya dengan sanksi disiplin. Kalau pidana sendiri, sekali lagi saya ulangi, itu ada di ranah pendagang hukum. Terima kasih telah menonton!